Intro Kembali di Apakabar Indonesia Malam Pemirsa Pulau Jawa ini menjadi wilayah dengan jumlah suara terbanyak dalam pemilu dan juga Pilpres 2024 Dengan jumlah suara lebih dari separuh suara nasional Wajar jika Capres dan juga Copres akan mati-matian mengejar kemenangan mereka di Pulau Jawa Pertarungan politik 2024 seakan hanya milik tanah Jawa Tiga kubu kini adu jitu menyusun jurus menaklukkan hati penduduk Jawa Terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Sepenting itukah suara Jawa hingga pulau lain yakni Papua, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Sumatera Seolah tak menarik dilirik Di Pulau Jawa ini kita lihat ada enam provinsi Dan dari enam provinsi ini Tiga empat di antaranya itu adalah populasi terbesar di seluruh Indonesia Kita lihat di Jawa Barat dengan jumlah pemilih sekitar 35 juta atau sekitar 17,5 persen Kemudian Jawa Timur di angka 31 juta Ini kan jumlah yang sangat besar juga Ini sekitar 16 persenan Kemudian juga Jawa Tengah Ini secara populasi sekitar 28 juta Dan kalau secara persentasi ini di angka 13,5 sampai 13,5 persenan ya Kemudian juga ada Banten Yang memang secara populasi juga lumayan tinggi Meskipun kalau dibandingkan dengan yang lain-lain Yang tadi 17 di angka belasan Kalau Banten ini sekitar 3,8 persen Ada provinsi keempat tapi ada di Pulau Jawa Ada di Sumatera Utara Dengan persentasi sekitar 5 persenan Sehingga dengan populasi yang padat di Jawa Tentu capres, cawapres yang nanti bertarung Akan sangat memperhatikan Karena memang sumbangan yang besar Jadi istilahnya dibandingkan Dia mencari suara yang kecil di berbagai pelosok-pelosok Toh ternyata suara Jawa ini juga sangat besar Sehingga memang kalau misalnya konsentrasi di Jawa Kemudian bisa memenangkan dengan maksimal Tentu akan bisa menjadi kelebihan Buat capres-cawapres yang ada Dari data KPURI Jumlah pemilih di Jawa memang tak sebanding dengan pulau lain Tercatat lebih dari 115 juta suara ada di Jawa Jumlah ini lebih dari separuh suara nasional Kemenangan di Pulau Jawa Bakal menjadi penentu siapa pemilik kunci istana Mengacu dari pemilu 2014 dan 2019 lalu Jawa Barat menjadi lumbung suara Prabowo Subianto Survei terbaru indikator politik Memprediksi Prabowo masih unggul di Jawa Barat Disusul Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo Namun kemenangan Prabowo dinilai tidak akan dominan Sebab pendukung Prabowo dan Anis saling beririsan Potensi Anis menyusul Prabowo pun masih terbuka Itu untuk sementara masih Prabowo yang unggul Sampai dengan Oktober 2023 ini Kalau kita lihat hasil riset di LSI ya Tapi keunggulan Prabowo itu tidak terlalu dominan Dia disusul oleh Anis baru Ganjar Saya kira kalau hanya Prabowo yang maju tanpa Anis di Jawa Barat Mungkin keunggulan Prabowo bisa dominan Tapi kita tahu bahwa pemilih suara Basis suara untuk Prabowo dan Anis itu seringkali berhimpitan Sama jadi mereka berbagi Tapi untuk sementara masih Prabowo yang unggul Itu berarti kalau terjadi perbindahan suara Masih mungkin tuh terjadi perbindahan suara dari Prabowo ke Anis Atau Anis ke Prabowo ya Artinya peta itu bisa berubah Bisa aja nanti misalnya karena perkembangan Anis yang justru unggul di Jawa Barat mungkin Atau Prabowo tetap unggul Ganjar mungkin agak sulit untuk mengejar Karena memang basis PDIP, basis Ganjar di daerah Jawa Barat itu sangat spesifik Misalnya daerah Indramayu, Ceribunan dan sebagainya Sementara Jawa Tengah selama ini terkenal menjadi kandang banteng Di Pilpres 2019, lebih dari 77 persen warga Jateng Pemilih Capres-Jawapres yang diusung PDIP yaitu Jokowi Ma'ruf Namun digendengnya Gibran Raka Buming Raka sebagai pendamping Prabowo Berpotensi menyaplok suara Ganjar Mahfud Apalagi ada faktor Jokowi Efek Yang kini menjadi kekuatan baru Prabowo Sedangkan Jawa Timur menjadi medan pertempuran yang sengit Karena ketiga pasangan dinilai memiliki kekuatan seimbang Kendati begitu, indikator politik masih menempatkan Ganjar di posisi teratas Di susul Prabowo dan Anis Ada dua wilayah provinsi besar yang akan menjadi arena pertarungan sengit Terutama antara pasangan Prabowo-Gibran dan Ganjar Mahfud Yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur Sebelum ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada kekuatan politik terkuat yang paling hegemonik secara politik Dan dua ini di 2019 bersatu, itulah yang menyebabkan Jokowi menang tebal di Jawa Tengah Tetapi di 2024, dua kekuatan politik ini terberhadapan atau terpolisasi kekuatannya Satu kekuatan mesin partai PD Perjuangan Ini yang dikenal dengan kandang banteng Yang kedua adalah kekuatan figur Jokowi Bisa kita istilahkan sebagai rumah Jokowi Jadi di Jawa Tengah ada pertarungan antara kandang banteng dan rumah Jokowi Yang kedua, di Jawa Timur ini akan menjadi penentu Juga ada dua kekuatan segmentasi politik terbesar Nanti bisa disusikan dengan Mas Suku Widodo Yang sangat menentukan di mana arah kekuatan segmentasi pemilih yang sangat besar di Jawa Timur ini Mengarahkan dan itu akan menentukan kemenangan bagi pasangan mana Nah, dari dua kekuatan ini di luar partai PD Perjuangan dan PKB Yang tadi disampaikan menjadi paling kuat di Jawa Timur Yang pertama adalah kekuatan segmentasi NU Jumlahnya 80% pemilih Jawa Timur merasa terepensasi di NU Tapi perlu dibedah bagaimana karakteristik pemilih NU Bagaimana tipologi pemilih dan bagaimana magnet para figur di NU Yang kedua, kekuatan politik yang sangat kuat di sana adalah pendukung Jokowi Jadi ada Jokowi-nya juga di sana Angkanya sama dengan yang terasosiasi dengan NU Yaitu approval rating di Jokowi, di Jawa Timur Juga sama Alphard sekitar 80% Jadi pertarungan di Jawa Timur adalah merebut simpati pemilih NU Yang kedua adalah mengambil basis pemilih Jokowi Dan keunggulan dari Prabowo Satu, karena ada faktor Jokowi Dia pasti unggul dari pemilih Jokowi potensinya Dari pemilih NU, meskipun wakilnya bukan dari NU, petera toko NU Tapi Pak Jokowi juga tidak jauh dari NU Terepensasi dari NU juga Ini jadi tantangan dan satu lagi Kalau mau ditambah segmentasi pemilih etnis Jawa juga 80% lebih ya Masuk COVID-19 di sana Dan ini jangan lupa, Pak Prabowo maju dua kali Wakilnya bukan dari Jawa Kali ini Cawapresnya dari Jawa Dan itu saya kira menjadi kekuatan Yang akan berhadapan cukup keras Pertarungan ini potensi Prabowo-Gibran Menjadi lebih besar Kemenangan yang meskipun tipis Namun semua peluang bisa terjadi Hingga kini Tak ada jaminan pasangan aman Untuk memenangkan kontestasi Karena per hari ini Kalau kita melihat peta yang diuntungkan adalah Pak Prabowo dan Mas Anies Baswedan Dan kalau misalnya pola ini berlanjut Kemungkinan yang masuk putaran kedua Jangan-jangan Pak Prabowo lawan Anies Tapi kalau misalnya Yang terjadi misalnya pendukung Pini Perjuangan dan Ganjar Lebih militan Setelah mendengar Gibran bersama Pak Prabowo Dan mereka menyiapkan banyak langkah Untuk memitigasi agar basisnya Tidak digelogoti oleh Gibran Dan kemudian makin menarik Memilih kritis pendukung Pak Jokowi yang kecewa Karena Gibran bersama Pak Prabowo Dengan berbagai macam isu negatif Yang selama ini dialamatkan kepada keduanya Jangan-jangan yang masuk putaran kedua Malah Ganjar versus Anies Jadi ahli-ahli misalnya basis Pak Ganjar Digelogoti oleh Prabowo Gibran Ganjar mampu Mempertahankan basis selamanya Menambah basis pendukung kritis Pak Jokowi yang kecewa Orang seperti Gunawan Muhammad Orang seperti Putet Tiba-tiba kampanye Karena kecewa dengan politik dinasti misalnya Dan saat yang sama Anggapan untuk bisa menarik pemilih Ganjar tidak terkonfirmasi Sementara basis selama Pak Prabowo Lari ke Anies Baswedan Pak Prabowo yang justru mengalami kerugian Jadi ini semua skenario masih mungkin Termasuk skenario hari ini Anies tetap kesulitan untuk menambah basis pendukungnya Karena selisihnya kurang lebih 10% Dan yang masuk putaran kedua Prabowo dengan Ganjar Jadi saya tidak ingin mengeliminasi Anies Baswedan Terlalu terburu-buru Tahapan Pilpres masih panjang Peta politik pun dinamis Ketiga pasangan tentunya berpeluang memenangi pertarungan Apalagi ada momentum debat kandidat Saat kualitas program diuji Tim TV One mengabarkan